Intro Assalamualaikum, jumpa lagi di youtube channel Yuniar Paramita Yuhuuu, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya, amin Di video kali ini, aku balik lagi ke Taman Mini Indonesia Indah Dengan wajah terbarunya di tahun 2024 Kalau tahun lalu aku datang kesini waktu masih soft opening Tapi sekarang sudah grand opening Jadi mari kita lihat perubahannya seperti apa Dan apa saja tempat-tempat yang bisa dikunjungi disini Untuk itu wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang Supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan Follow juga Instagram aku, at Yuniar Mita Dan cek kolom deskripsi untuk info lengkapnya Udah pada siap kan ikut liburan online kali ini? Kalau gitu, let's go! Oke, jadi aku datang kesini itu waktu hari libur, yaitu hari Sabtu Untuk tiket masuknya kita udah beli online di Traveloka Untuk HTM per orang Rp25.000, sedangkan untuk kendaraan bermotor Rp15.000 Dan untuk kendaraan mobil Rp35.000 Tapi kalau teman-teman mau beli langsung atau on the spot itu juga bisa ya Untuk harganya juga tetap sama Dan Taman Mini Indonesia Indah ini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore Seperti yang kalian tau, untuk kendaraan beremisi wajib diparkirkan dulu ya Bisa parkir di gedung baru ini atau di dekat Keongmas juga masih banyak kok slot parkirnya Cuma untuk tempat parkir yang di dalam gedung alias gak kehujanan cuma ada disini ya Di bawah ada parkiran motor, terus tadi juga ada parkiran mobil dan ini parkiran untuk bus Udah keliatan rame ya rombongan yang berkunjung kesini Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai petualangan kita Dari gedung parkir ini kita jalan kaki keluar Dan ini tuh kalau misalnya kita lurus terus jalurnya itu bisa ke arah Keongmas Sementara kalau misalnya teman-teman mau naik angling atau angkutan keliling Nanti tinggal belok ke kiri aja di pertigaan depan Jadi kalau ini, ini adalah arah ke jalur depan dari gedung parkir Sementara ada juga kok pintu belakang dari gedung parkir yang sebenernya lebih dekat banget Kalau mau langsung naik angling Di akhir video nanti aku akan kasih tau jalurnya ya Nah, di sebelah kiri ini sudah memasuki kawasan green zone Sementara di depan teman-teman juga masih bisa kok parkir kendaraan Dan sekarang kita sedang mau menuju ke arah depan Ada yang udah bisa tebak aku mau kemana Oke, sebentar lagi bakalan keliatan sih gedungnya Jadi karena di soft opening waktu itu kita gak sempat kesini Akhirnya sekarang pas sampai kita langsung kesini Jadi sekarang kita mau naik kereta gantung Jadi di gedung ini tuh juga ada toko oleh-oleh Mulai dari pakaian, aksesoris, terus ada souvenir juga Teman-teman mungkin bisa cek aja kalau lagi datang kesini ya Sementara sekarang kita mau beli tiketnya dulu untuk naik kereta gantung Dan belinya disini Untuk metode pembayarannya udah bisa banyak banget Mulai dari cash, terus bisa pake kartu juga Ataupun pake curis Harga kereta gantung di weekend itu Rp60.000 Sementara di weekday itu Rp50.000 ya Oke, karena udah beli tiketnya Jadi langsung aja kita naik ke atas Ingat banget waktu kecil aku tuh sering banget ke taman mini Sama keluarga aku, sama mama, papa, dan adik-adik aku Jadi waktu kesini ini tuh antri banget untuk naik kereta gantung ini Dan sekarang pas balik lagi kesini Ternyata malah kosong melompong kayak gini Kayaknya waktu kecil tuh semua tempat wisata di Jakarta Selalu rame ya tiap weekend Apalagi buat yang ke taman mini ataupun ancol Nggak lupa selalu bawa tiker untuk piknik Ingat nggak sih? Sekarang waktunya kita naik Jujur seru banget Akhirnya naik ini lagi setelah sekian lama Dan ini adalah pengalaman pertama Anak aku naik ini Makanya dia excited banget sih Serunya naik kereta gantung ini Kita tuh bisa ngeliat seluruh isi dari taman mini Dari ketinggian Dan setau aku kereta gantung taman mini ini Adalah kereta gantung pertama yang ada di Indonesia loh Koreksi ya kalo salah Cuma ternyata agak takut juga ya Jadi setiap ketemu tiang ini tuh ada guncangan gitu loh Kayak gini kira-kira Walaupun takut tapi tetep seru kan Oh iya sampai lupa jelasin Kalau kita sekarang sedang berada di atas danau yang berbentuk peta Indonesia Terdiri dari beberapa pulau Yaitu pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi Sampai dengan pulau Papua Yang belum disebutin kira-kira pulau apa aja ya Jujur naik kereta gantung ini seru banget Apalagi mungkin bisa sambil nyemil-nyemil ya Terus ini tuh untuk durasinya cukup lama Kalo gak salah 15-20 menit Dari sini juga kita bisa lihat-lihat nih Kira-kira nanti bakal kesini gak ya Dan ini tuh salah satu wishlistnya anakku Jadi pengen banget ke istana anak-anak Terus pas kita lewat disini Ternyata ini tuh ada anjungan Papua Yang bagus banget kalo dilihat dari atas Ups ternyata sekarang kita udah sampai di stasiun Tapi tenang aja kita sampai di stasiun ini Cuma diputar aja untuk kembali lagi ke stasiun awal kita Mungkin bisa dibilang ini tuh transit ya Oke kalo tadi sudah ceritain tentang pemandangan dari kereta gantung ini Sekarang aku mau ceritain tentang kekurangan dari kereta gantung ini Menurutku untuk kereta gantung ini tuh cukup panas ya Apalagi di siang hari Karena di dalamnya tuh gak ada AC-nya Cuma ada kayak lubang gitu Ada dua lubang mungkin untuk angin kali ya Tapi kalo siang hari tuh gak ada anginnya Jadi cukup gerah sih menurutku Oke jadi untuk perjalanan naik kereta gantungnya Menurutku cukup menarik Jadi temen-temen harus banget cobain ya kalo kesini Dan karena sebentar lagi kita bakalan sampai ke stasiun awal Jadi jangan lupa periksa seluruh barang bawaan kita Yang ada di kereta gantung ini Jangan sampai tertinggal Karena mungkin agak repot kali ya Kalo ada barang-barang yang tertinggal disini Ya akhirnya kita udah sampai lagi deh di stasiun Pas sampai kita sempet minta fotoin dulu sama staff dari kereta gantung ini Dan mereka mau bantu fotoin sih Makasih ya pak Setelah selesai kita turun lagi ke bawah Dan di bawah sini tuh dulunya ada restoran fast food Kalo gak salah itu tuh CFC ya Jadi dulu tuh CFC ada banyak banget disini Dan sekarang udah gak ada Jadi aku juga sempet bingung sih Kalo kesini tuh bakalan makan dimana Karena dari pengalaman pertama Waktu aku kesini masih soft opening Itu tuh sedikit banget restorannya Terus banyak makanan yang instan juga sih Mungkin kalo sekarang udah agak banyak kali ya Jadi mungkin buat temen-temen yang masih bingung nanti mau makan apa Saranku bawa bekal aja dari rumah Sekarang kita sudah masuk ke kawasan green zone Seperti biasa di pertigaan sini Kita beloknya ke kanan ya Karena kita mau menuju halte dari angling Sementara kalo tadi kita belok ke kiri Disana itu ada penyawaan sepeda Mulai dari sepeda yang satu yang sendiri gitu Terus ada yang boncengannya juga Terus sampai ada sepeda yang tandem Jadi temen-temen buat yang mau minat sewa sepeda Mungkin bisa langsung belok ke kiri tadi Kali ini kita udah ada di halte angling jalur utara Untuk naik angling ini jangan lupa antri dulu ya Tenang aja semuanya bakal kebagian kok naik angling Dan sekarang giliran kita deh naik angling Dan kali ini aku udah naik di angling kursi paling belakang Karena ini adalah kursi favorit anakku Jadi setiap naik angling dia selalu minta duduk di paling belakang sini Mungkin karena pemandangannya lebih luas ya Jadi lebih bagus deh Ini adalah salah satu tips hemat buat temen-temen yang mau dateng ke taman mini Jadi cukup beli tiket masuk aja Kemudian keliling-keliling naik angling ini deh Selain itu temen-temen juga bisa berkunjung ke semua anjungan yang ada disini Karena semua anjungan disini tuh gratis ya Jadi gak perlu berbayar lagi Selain itu ada juga beberapa tempat yang juga gratis loh Untuk makan minumnya mungkin bisa bawa dari rumah Jadi cukup hemat kan Oh iya di taman mini ini ada dua jalur Yaitu jalur utara dan juga jalur selatan Jadi buat temen-temen yang sudah punya tujuan saat ke taman mini ini Mungkin bisa ditanyakan dulu ke driver anglingnya Kira-kira untuk tujuan temen-temen itu lewat jalur utara atau jalur selatan Supaya gak perlu transit lagi kan Tapi kalaupun harus transit gak masalah sih Hitung-hitung kan sambil jalan-jalan Oh iya sekali lagi aku infoin Untuk naik angling atau angkutan keliling ini itu gratis ya Alias tidak berbayar Karena waktu di video yang lalu itu Ada banyak banget pertanyaan di kolom komen mengenai naik angling ini Untuk naik angling ini Kalau di keberangkatan awal itu memang harus dihalte Tapi saat temen-temen sudah berhenti di tempat tujuan seperti ini Nanti saat mau naik kembali tinggal stopin aja anglingnya Jadi sebenernya untuk naik angling ini tuh bisa dimanapun ya Dan turunnya juga bisa dimanapun Seperti saat ini ada beberapa pengunjung yang ingin turun di anjungan tertentu Tinggal infoin aja ke drivernya kita mau turun dimana Terus kalau anglingnya penuh tinggal tunggu aja anglingnya selanjutnya Karena setelah grand opening ini ternyata ada banyak banget angling yang sudah tersedia Dan tujuan kedua kita kali ini kita akan menuju ke istana anak-anak Tapi sayangnya karena kita salah naik angling yang seharusnya kita naik angling yang jalur selatan Tapi tadi kita malah naik angling yang jalur utara Jadi karena itu kita harus transit dulu nih disini Jadi transitnya itu di dekat museum Taman Burung Dan setelah itu kita pindah angling yang jalur selatan Setelah itu pas kita naik nanti tinggal bilang aja ke drivernya Kalau kita mau turun di istana anak-anak Dan lagi-lagi anakku pilih duduk di kursi paling belakang Tapi ternyata memang seru juga sih Experience naik angling di kursi paling belakang Tapi sebenernya untuk driver angling ini Mereka tuh juga sekaligus tour guide gitu loh Jadi pas kita naik itu sebenernya drivernya sambil menjelaskan juga Di kiri kanan itu ada anjungan apa saja Dan terkadang drivernya pun juga menjelaskan sejarah dari anjungan-anjungan tersebut Jadi teman-teman mungkin yang butuh info tentang Taman Mini ini Saranku duduknya di depan-depan aja Supaya lebih terdengar saat drivernya menjelaskan tentang sejarah dari Taman Mini ini Dan ternyata di 2024 ini belum semua museum atau semua anjungan sudah buka ya Jadi ada beberapa tempat juga yang masih tutup Salah satunya si museum anak-anak ini ya Cuma walaupun museumnya ini masih tutup Tapi kita masih bisa kok foto-foto di depannya Oke sekarang kita udah sampai dan saatnya kita turun Untuk lanjut menuju ke museum anak-anak Dari sini udah kelihatan banget kan Jadi udah deket banget nih kalau mau jalan kaki Oh iya berjalan kaki di Taman Mini untuk sekarang ini udah lebih menyenangkan loh Jalanannya bersih terus juga halus Selain itu untuk udaranya juga sudah bagus dan juga gak ada asap Mungkin ini semua adalah efek dari green zone tadi ya Dan yang paling aku suka selain pohon dan tanaman hijau Di sepanjang jalan tuh aku gak pernah lihat sampah Dan rata-rata untuk semua aksesnya sudah ramah kursi roda maupun stroller ya Ini dia istana anak-anak yang ada di Indonesia Datang kesini dan melihat langsung rasanya seperti melihat istana anak-anak di negeri dongeng ya Sayangnya untuk tempat ini tuh masih ditutup Jadi kita gak bisa lihat ke dalamnya deh seperti apa Walaupun begitu ternyata ada banyak loh yang foto-foto disini Nah kan walaupun kita gak bisa masuk ke dalam Ternyata kita udah cukup seneng kok main kesini Buktinya kita bisa banget bikin video ala-ala kayak gini nih Yang datang ke taman mini bahwa anak-anak pokoknya wajib banget deh main kesini Aku kurang tau sih untuk rumputan hijau itu bisa diinjak atau enggak Mungkin gak bisa kali ya Tapi kalau pun bisa anak-anak bakalan happy tuh lari-lari disitu Dan di depan istana anak-anak ini ada panggung budaya Bineka Tunggal Ika Sepertinya ini adalah tempat yang digunakan saat Grand Opening Kalau kita masuk ke dalam disana itu adalah Danau Indonesia Jadi mungkin buat teman-teman yang mau foto-foto disitu juga bisa banget ya Oke dan sekarang kita lagi mau naik angling lagi dan menuju ke tempat selanjutnya Oh iya karena taman mini ini baru saja Grand Opening pada akhir tahun 2023 kemarin Jadi rata-rata untuk anjungannya juga sudah selesai direnovasi Dan menurutku untuk anjungan yang kelihatan di tahun 2024 ini Sudah tampak lebih bagus lagi dari sebelumnya Jadi sangat-sangat menarik buat dikunjungin bareng keluarga Oh iya satu lagi buat teman-teman yang pengen kulineran khas daerah Bisa banget mampir ke anjungan-anjungan yang ada disini Misalnya teman-teman pengen kulineran khas daerah Sumatera Barat Tinggal datang aja ke anjungan Sumatera Barat Disana pasti udah ada tuh penjual makanannya Jadi di masing-masing anjungan mereka juga menjual makanan khas daerahnya Oke jadi kita sebentar lagi bakalan sampai di halte Dan nanti kita bakalan turun di tengah-tengah Yang mana kalau kita pilih ke kiri itu adalah arah jalur selatan Sementara kalau kita pilihnya yang ke kanan itu adalah arah jalur utara Savok disini ada yang jual ciki-cikian Macem kayak di PRJ aja ya Tapi ini lumayan banget sih buat modal kita piknik Dan ini dia angling kita yang menuju ke jalur selatan Dan sekarang kita akan naik disini Sebelumnya kita juga udah tanya ke drivernya kalau ini bakalan lewat ke tujuan kita Dan katanya iya sih Jadi kita tungguin aja ya Seru banget kan bisa bertegur sapa dengan pengunjung lain Oke jadi ini dia angling yang melewati jalur selatan Dan kayaknya ini kali pertama kita ya naik angling yang jalur selatan ini Karena sebelum-sebelumnya apalagi pas of opening tuh cuma baru ada yang di jalur utara aja Dan drivernya ini tuh komunikatif banget Jadi sepanjang jalan dia juga beberapa kali Sambil menjelaskan apa aja yang ada di kiri kanan yang akan kita lewati ini Walaupun mungkin gak terlalu detail Tapi menurutku ini bisa banget menambah pengetahuan para pengunjung yang lagi naik angling Seperti tadi kita melewati beberapa rumah ibadah yang ada di taman mini ini Dan setauku disini tuh ada semua tempat ibadah dari seluruh agama yang ada di Indonesia Dan semuanya juga bisa dikunjungi ya Jadi mungkin buat umat muslim juga bisa sambil sholat di masjidnya Begitupun juga dengan agama lain dan juga tempat ibadahnya Dan kalau tadi kita sudah melewati masjid, gereja dan kali ini kita melewati pura Seru ya jadi kita bener-bener bisa tahu bentuknya itu kayak gimana Sama halnya seperti rumah-rumah adat yang biasanya tuh cuma bisa kita lihat di buku-buku pelajaran aja Sedangkan disini kita bisa langsung lihat bentukan aslinya tuh seperti apa Bahkan kita juga bisa langsung nikmatin kuliner khasnya juga kan Dan sekarang kita sudah mulai melewati danau ini Di Indonesia disini juga udah kelihatan ada kayak beberapa tanaman yang hijau Jadi bener-bener asri banget ya Dan kayaknya jalan kaki disini atau sepeda disini sih seru banget tuh Terus disini tuh bapak drivernya menjelaskan kalau di danau ini tuh ada air menari gitu Cuma dia tuh ada jam-jamnya jadi gak selalu ada Cuma pas kita berhenti disini pas banget kebetulan lagi gak ada nih air menarinya Cuma pas sore hari pas kita mau pulang ternyata air menarinya muncul Nanti aku kasih tau ya videonya Tapi sebenernya di video awal udah aku kasih tau sih Nah ini nih buat temen-temen yang mungkin waktu itu bertanya Bisa atau enggak piknik di taman mini Dan sekarang aku jawab itu tuh bisa banget Seperti yang tadi temen-temen udah lihat Udah banyak banget kan keluarga-keluarga yang piknik disana Oke oke kalau gitu sekarang aku mau turun dulu Nah seru banget kan piknik disana Apalagi sambil piknik kita bisa ngeliatin pemandangan danau yang indah banget kayak gini Tapi buat yang gak bisa piknik atau gak bawa tikar gak apa-apa Jadi gak usah sedih karena disini tuh ada kayak warung kecil gitu Dan mereka juga menyediakan beberapa kursi buat kita duduk sambil nyemil Dan sambil ngeliatin Kana yang happy banget tuh lari-larian disini Kayak anak-anaknya padahal Ini tuh kalo buka isinya apa ya pak? Dia sekarang buat di dalam Oh Tapi isinya kosong gitu ya pak? Cerita-cerita dongeng Ini ada Pak disini tuh ada komodanya benernya? Ada Ada Iya reptil-reptil hidup Oh masih hidup pak? Iya hidup Ada 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 hidup semua itu tiket masuknya berapa ya Pak? hari libur ya jadi tadi drivernya tuh menginfokan kalau di museum komodo itu sebenarnya masih ada komodonya asli loh jadi masih ada komodo yang masih hidup maksudnya terus juga ada beberapa hewan reptil juga untuk harga tiket masuknya itu sekitaran 50 ribu katanya jujur aja dulu aku sering banget masuk ke sana bareng sama orang tuaku dan emang isinya tuh banyak banget reptil dan bahkan tuh sering juga ada kayak pertunjukan reptil gitu kita juga bisa langsung megang beberapa reptilnya ataupun berfoto ya lumayan seru sih menurutku terus gak cuma itu biasanya tuh di dalam juga ada pertunjukan film juga jadi buat temen-temen yang belum pernah kesana aku rekomendasiin banget deh buat cobain masuk kesana karena itu lumayan seru juga dan tempatnya juga luas dan setelah ini kita tuh turun terus kita ganti angling yaitu angling yang warna hijau karena kita mau ke salah satu museum yang gratis juga nih jadi ini salah satu rekomendasi juga ya buat temen-temen yang pengen piknik di taman mini dengan minimum budget jadi untuk angling yang berwarna hijau ini dia tuh cuma melayani rute menuju ke museum batik museum air tawar dan juga museum prajurit jadi buat temen-temen yang mau punya tujuan kesana tinggal naik aja angling hijau ini dari halte yang ada di depan PPITEC oke lanjut jalan-jalan lagi yuk oke sekarang kita udah datang udah sampai di museum batik Indonesia ini adalah salah satu museum yang gratis juga di taman mini dan bisa temen-temen lihat kalau museum ini tuh ramah disabilitas ya jadi buat yang bawa kursi roda ataupun bawa stroller itu aman banget kalau kesini buat yang tanya di angling itu bisa taruh kursi roda ataupun stroller itu bisa ya bisa nanti kita tinggal infokan aja dan nanti untuk stroller atau kursi rodanya ditaruh di paling belakang dan ini dia museum batiknya oke jadi museum batik ini tuh baru selesai dibangun pada tahun 2018 jadi ini termasuk museum baru ya terus buat temen-temen yang bawa barang-barang mungkin bisa juga dititip disini semuanya gratis hanya saja sebelum masuk kita wajib registrasi dulu ya untuk registrasinya bisa langsung di depan resepsionis ini interior dari luarnya aja udah bagus banget sih gak kebayang di dalam seperti apa jadi pengambilan foto bisa dilakukan setelah pengambilan bukai dan pengambilan foto tidak boleh menggunakan flash jadi orang untuk memegang koleksi baik-baik lain kosong raca oke jadi disclaimer dulu untuk gambar-gambar setelah ini diambilnya itu setelah selesai dari pemanduan ini adalah beberapa cantik yang digunakan saat membatik ya disini aku cukup banyak dapat informasi dari pemandunya tadi jadi saat pemanduan tadi kita tuh gak boleh merekam foto apalagi fotonya itu pakai flash itu gak boleh sementara setelah selesai pemanduan kita sudah boleh mengambil beberapa gambar jadi buat teman-teman yang mau tahu sejarahnya langsung atau cerita detailnya bisa langsung aja datang kesini ya ada beberapa barang yang tidak boleh disentuh tapi ada beberapa barang yang boleh juga dimainkan seperti ini disini kita bisa memilih-milih pakaian adat untuk beberapa karakter yang ada disini contohnya kita juga bisa mix and match untuk kebaya apa yang akan dipakai oleh mereka terdiri dari beberapa kain pria dan juga kain wanita dan ini adalah spot foto yang bisa kita pakai tapi syaratnya harus lepas alas kaki dulu ya setelah masuk ke museum batik ini kita jadi tahu mana kain motif batik dan mana batik yang asli banyak sekali pengetahuan yang diinformasikan oleh pemandunya selain banyak pengetahuan aku juga suka banget karena disini tuh tempatnya dingin jadi lumayan banget nih kalau siang hari ini rekomen banget deh buat dikunjungi nah ini tuh adalah pakaian dodotan yaitu pakaian yang cuma boleh dipakai sekali seumur hidup karena ini tuh biasanya cuma bisa dipakai oleh ratu dan raja sehari makanya pakaian adat ini tuh banyak digunakan oleh para pengantin ya yang di depan ini adalah jenis-jenis kebaya yang digunakan dari zaman ke zaman berkat ikut pemanduan tadi kita juga jadi tahu kalau Ibu Kartini sampai Bapak Presiden Soekarno juga sempat membuat batik loh dan batiknya juga bagus-bagus banget nah kalau ini, ini adalah proses dari pembatikan dan untuk durasi pemanduan juga gak lama sih jadi teman-teman yang mau datang kesini diusahakan sebelum jam 3 sore ya karena jam 3 sore museum batik ini sudah tutup pada tanggal 2 Oktober 2009 batik telah ditetapkan sebagai warisan dunia milik Indonesia jadi kita harus berbangga ya saat memakai batik oke kunjungan sudah selesai sekarang waktunya kita keluar dari sini dan kira-kira setelah ini kita bakal ngapain lagi ya ingat ya jangan buang sampah sembarangan karena tempat sampahnya tuh sudah banyak tersedia disini dan sekarang kita lanjut mau sewa sepeda disini kita sewa 2 sepeda dengan harga Rp30.000 per sepeda per jamnya jadi untuk totalnya kita bayar Rp60.000 untuk 2 sepeda dengan durasi 1 jam padahal sudah lumayan mendung sih tapi kita tetap nekat juga nih mau keliling naik sepeda untuk tempat penyewaan sepeda ada di dekat museum air tawar ataupun ada juga di paling depan dekat gedung parkir kita tadi selamat menikmati ah ternyata seru banget sewa sepeda disini kita bisa keliling-keliling taman mini Indonesia indah dengan durasi 1 jam tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih lama mungkin bisa langsung aja sewanya 2 jam atau 3 jam cuma ya lumayan pegel juga sih disini aku sewa sepeda yang bisa berboncengan jadi kalau misalnya teman-teman kesininya berempat bisa banget nih sewa 2 sepeda ini jadi lebih murah kan terus untuk anak-anak yang naik di belakang harus tetap diawasi ya untuk kakinya selamat menikmati dan kali ini kita lagi lewatin gedung Sasana Keria dimana disini juga ada banyak banget tuh tersedia parkiran mobil jadi buat teman-teman yang bingung mau parkir dimana mungkin deketin aja sama tempat tujuan kalian terus tadi juga aku udah lewatin museum Keongmas dan ternyata museum Keongmas itu masih tutup ya jadi belum bisa dikunjungi cuma teman-teman kalau mau foto-foto aja di depannya itu juga bisa banget nah kali ini kita sedang berhenti di depan anjungan Jawa Tengah dan sekalian kita juga foto-foto udah disini jadi buat teman-teman yang pengen bebas jalan-jalan sendiri aku rekomendasiin banget buat sewa sepeda disini atau mungkin bisa bawa langsung aja dari rumah jadi gak perlu sewa lagi kan seru sih berkeliling sendiri kayak gini jadi bisa ngeliat anjungan-anjungannya tuh dengan jelas karena kalau misalnya kita berkeliling naik angling tuh kayaknya agak cepet kan jadinya banyak yang serba kelewat aja gitu nah kayak anjungan Riau sekarang ini aku bisa liat jelas banget kalau disini tuh dominan anjungannya tuh warnanya kuning dan juga ini keliatan bagus banget sih karena mungkin kayaknya baru selesai direnovasi juga pokoknya perjalanan naik sepeda ini menurutku masih lebih seru dibandingin kita naik angling lumayan capek habis goe sekarang kita mampir ke anjungan Indomaret ya eh bukan ini bukan anjungan deng ini Indomaret beneran disini aku mampir beli minuman dan juga beli kopi ternyata banyak yang diskon ya habis jajan lanjut lagi jalan untuk kembaliin sepeda ternyata di perjalanan sini udah mulai gerimis loh jadinya kita lumayan ngebut deh disini dan lagi-lagi lewatin istana anak-anak terus ternyata pas hujan-hujan aku juga mulai salfok pas aku nengok ke arah danau tuh danaunya ternyata lagi mode menari gitu jadi kayaknya ini deh yang dibilang air menari yang ada di danau setelah selesai kembaliin sepeda kita langsung naik angling dan ternyata karena hujan kita dianterin sama bapak driver anglingnya langsung ke depan gedung parkiran kita makasih loh pak ternyata bapak drivernya baik banget oke dan sekarang kita udah ada di jalur yang di belakang gedung parkiran kita dan kalau tadi jalur anglingnya itu ada di sebelah kiri terus di sebelah kanannya ini pas kita jalan udah ada sewa sepeda dan di depan sewa sepeda ini ternyata udah ada gedung parkir kita jadi sebenernya lebih deket kalau misalnya teman-teman lewat belakang ya dari gedung parkir karena dari sini belok ke kanan udah langsung ketemu halte angling terus ada cafe juga tuh di depan situ dan kira-kira ini dia gedungnya dan sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like, comment, and share dan buat teman-teman yang belum subscribe ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan follow instagram aku dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk info lengkapnya aku akan kasih rekomendasi hotel terdekat dari Taman Mini nonton juga video liburanku lainnya ya see you next video thank you for watching bye-bye bye-bye